Ya Anda masih bersama saya Chris Santi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan memasang CCTV di beberapa titik untuk memantau kondisi daerah aliran sungai Citarum. Selain itu teknologi satelit juga akan dimanfaatkan untuk memotret setiap perubahan di das Citarum. Terima kasih telah menonton! Agar perubahan di das Citarum tetap terpantau, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan pihaknya akan memasang CCTV di beberapa titik. Kita adil kan tidak main-main ya, cukupannya cukup luas 23 sektor ya, 13 keupatan kota dan tentu dari luasan ini Citarum Harum ini kan perlu dikontrol, perlu dimonitor selain kontrol yang manual langsung ke lapangan, kita pun butuh kontrol khusus terutama di titik-titik yang rawan. Ini saya ajak bukan diskominpo ya, bukan diskominpo-nya. Jadi kami serius ini gak main-main. Sementara itu Kepula Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan CCTV akan dipasang di beberapa titik kritis, tempat sampah seringkali menumpuk dan juga tempat pertemuan sungai. Pihaknya pun akan memanfaatkan teknologi satelit untuk memotret setiap perubahan di Das Citarum dengan menggunakan sky track dan beberapa satelit. Namun pihaknya masih berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menentukan titik mana saja yang akan dipantau oleh CCTV. Pasang CCTV di titik-titik yang kritis, misalnya tempat mungkin yang seringkali sampah menumpuk, limbah, apa seperti itu. Kemudian juga tempat pertemuan sungai, misalnya katakanlah ada sekian puluh titik ya itu dipasang. Tetapi tentunya bukan hanya CCTV, saya juga tadi diskusi juga dengan beliau memanfaatkan satelit ya, teknologi satelit yang memotret setiap perubahan, perkembangan di lapangan. Kami kan sudah ada produk yang sky track ya, dan ini ada beberapa satelit yang bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk memotret, khusus saja fokus kami ke Citarum. Ika menambahkan anggaran untuk pembelian dan pemasangan CCTV tersebut mungkin akan dimasukkan dalam APBD Perubahan. Pihaknya pun akan berupaya mengajukan permohonan anggaran ke pusat untuk pengadaan CCTV tersebut. Budi Hartati, Bandung TV